Intro Baik, kembali kami akan membaca pertanyaan Yang datang dari hamba Allah dari Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Surabaya mempertanya Barusan saya bertangkar dengan suami Barusan saya bertangkar Dengan suami Gara-gara masalahnya sepele Hanya gara-gara dia tidak mau menegur saya Lalu saya tulis surat yang berisikan Kalau saya minta cerai Tapi talaknya suami yang buat Dan saya minta dia tanda tangan Lalu dia tanda tangan Dan mengisi talaknya sebanyak talak tiga Dan apakah itu sudah jatuh talak tiga atau belum Buya Dia bilang dia terpaksa ikuti maunya saya Mohon Buya pencerahannya Saya begitu mungkin karena bawaan bayi Jadi sensitif terus Terima kasih Buya, mohon jawabannya Baik, yang pertama Siapapun dari kita Suami atau istri Kalau melihat sesuatu perubahan Dari pasangan kita Hendaknya yang pertama dan utama Untuk kita lakukan adalah Koreksi diri kita Kenapa suami anda Ngediamin anda Tidak ngajak bicara anda Tidak ngingetin anda Koreksi Jangan-jangan anda memang orang Yang saat itu lagi dididik oleh suami Dengan fahjuruhun Hajar Mungkin anda pernah melanggar suami Tidak mau dengar suami Maka al-fahjuruhun Dia hajar Tidak diajak bicara Jangan-jangan anda termasuk Golongan ini Saya tidak tahu sesungguhnya Seperti apa Nah, kalau ternyata suami Menghajar Berarti mendidik anda Itu Biar sadar Biar faham Biar kembali Tapi di sisi lain Kami sampaikan kepada suami Tidak sepantasnya Kalau istri tidak bermasalah Lalu ngediamin Itu namanya Laki-laki sakit Aneh sekali Satu rumah Ngediamin Tidak ngomong Terus kenapa Kalau punya masalah Sampaikan Oh tidak ada masalah Tidak ada masalah Kenapa kau diam Sama istri kok Sama orang lain bisa cerwet Sama istri tidak bisa Kenapa yuk Jadi kami ingatkan Suami jangan begitu Jangan seksa Kadang diem itu Bagi seorang wanita Lebih sakit Daripada Dicaci dan dimaki Karena kalau diem itu Terjemahannya macam-macam Karena aku kurang Sakit Kasian Seorang suami Tidak begitu Seorang suami harus bijak Kalau memang ada kesalahan Dudukkan Yang manis Yang baik Itu hunna Bukan diem Tidak jelas Ditanya Tidak ada masalah Kok Tidak ada masalah 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 Oh iya Kamu yang bermasalah Berarti Kalau gitu Enggak bermasalah Kok didiemin Ini nasihat Untuk suami juga Jadi harus Kalau pengaduan Begini ini Saya tidak bisa Mengatakan si perempuan Yang salah Atau laki-laki Kita tegur Semuanya saja Jadi suami Jangan begitu Diemin begitu Jadi tetap Kalau memang ada Kesalahan istri Langsung saja Istri itu kan Macem-macem modelnya Seperti Saya katakan Imam Wazali Ada manusia itu Istri termasuk manusia kan Ada tingkatan Yang pertama adalah Faham dengan isyarat Maka istri cerdas Adalah faham isyarat Jadi cukup diberi isyarat saja Karena suami hanya bercerita Sebuah cerita Langsung istri faham Langsung itu saya Aku akan berubah Cerdas dia Baik ada istri Tidak faham dengan isyarat Ya isyarat Oh masya Allah Gitu ya bang Astagfirullah Padahal dia sendiri Maksudnya Tidak faham dia Dan dia dungu Makanya harus pakai Kalimat tegas Kelasnya Kelas bukan cerdas Kelas Ya pas-pasan lah Otaknya Maka ditegur yang Kamu jangan begini Tidak boleh Itu tidak baik Oh gitu Ini kelas 3 Kelas 2 Ada kelas 3 Ketak Imam Wazali Kelas kebo Jadi Kelas kerbo Bukan wanita saja Kalau orang Pakai isyarat Tidak faham Berarti tidak cerdas Pakai kalimat jelas pun Tidak faham Berarti harus pakai Teguran keras Jadi Menteri Buhuna Dipukul Tapi pukulnya Bukan pak Bok Kalian jadi Kalau sudah Suami istri Sampai dipukul Kalau suaminya bijak Berarti istrinya Sudah bebel Tergantung Ada suami itu Main temeleng Kok main tinju Itu kan suami Kayak perempuan Tinjunya sama istrinya Saya paling sedih Kalau ada laki-laki Mukul istri itu Kalau mau tinju Di ring sana Bukan dengan istri Istri dipukul Astagfirullah Sudah begitu katanya Keker Peju Pendekar Pendekar Ecek-ecek Pendekar istri Yang dipukul Pak Pukul tembok sana itu Kalau sampai pecah Makanya saya sedih Sekali Laki-laki baik Tidak akan memukul Istrinya Biarpun istrinya Layak dipukul Baik Kemudian Ini istri Suami istri Harus diingatkan semuanya Anda jangan seperti Kalau anda suami diam Anda harus maham Jangan sampai Ada kelas kerbo Tadi Harus diperlakukan Yang kasar Kemudian Tiba-tiba Anda Minta cerai Kami ingatkan juga Kepada wanita Untuk menyelesaikan masalah Jangan minta cerai Hak cerai adalah Di suami Tapi kalau sudah Dikeluarkan Dan alangkah Banyaknya wanita Yang semacam ini Semangat minta cerai Setelah dicerai Nyesel Semangat minta cerai Setelah dicerai Nyesel Banyak Jangan gampang-gampang Minta cerai Dan kita tahu bahasanya Itu adalah kebiasaan wanita Ngomong begitu Akan tapi Seorang suami harus Faham bahwasannya Sua istri itu Kalau ngomong Bang cerai Kalau sudah begini Cerai saja Itu kan bahasanya Wanita yang lembut Para suami Suami harus Faham Bahasa istri Seolah-olah minta cerai Sebetulnya artinya Bukan cerai Bang yuk Membuat perubahan Cuma memang Lafatnya terbatas Dia Dikit-dikit cerai Saja bang Oh iya sudah Iya Iya Damai nanti Punya anak lagi Begitu Biasanya Nggak usah dituruti Itu perempuan Wanita memang Bahasanya terbatas Dia lembut orangnya Jangan Istri minta cerai Langsung ditanggapi Begitu Bukan Itu bahasanya Begitu Sebetulnya Bahasanya begini Bang yuk berubah Bang Masa begini Terus rumah tangga Begitu Tapi kami sampaikan istri Jangan Minta cerai Di saat dituruti Pusing Ini kelihatannya Akhirnya suami menandatangani Karena menandatangani Takut Taring istrinya keluar terus Kalau sudah marah Keluar taringnya Maka tanda tangan Mbak Tolak Dengan tulisannya Jadi Tanda tangan itu Sah atau tidak Jawabannya adalah Tulisan Dan tanda tangan Itu namanya Cerai Kinayah Kalau sang suami Tidak meniatkan cerai Nggak akan jatuh Cerai Sudah Nggak usah dibahas Lebih bahas Muka timahnya Tadi Kalau masalah jawaban Fikinya sederhana Tulisan Suami menulis Kepada istrinya Engkau aku cerai Begitu Maka Karena itu adalah Tulisan Naka kinayah Kalau kinayah itu adalah Jika tidak diniati Mencerai Tidak jatuh Cerai Maka Dalam hal Tanda tangan itu Kembalikan kepada Suamimu Kalau suamimu tidak Mengatakan mencerai Ya tidak jatuh cerai Kalau dia mengatakan Cerai Jatuh cerai Ini saja Ya'allahu'a'lam bisawab Terima kasih